Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas masalah power window Jadi power window itu sangat mahal biayanya kalau diperbaiki Kalau apabila ada kerusakan pada power window, terutama pada karet, saya punya solusinya Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya mahal Mari kita ikuti liputannya Let's go Pertama-tama kita siapkan plastik Mika ya guys Yang agak tebal nih, yang ukuran 40 Kedua isolasi bolak-balik yang kecil aja Dan yang gunting juga perlu Habis itu kita buka door trimnya dulu ya guys Kita cari bautnya, kita buka Nah ini bautnya, yang ini Yang ini juga nih Ya cari aja ya yang posisinya, baut dimana, kita buka dulu Nah kalau sudah dibuka, begini penampakannya ya guys Ya ini dah Ini door trimnya sudah kebuka Lanjut kita buka dulu bulungan plastik Mika Ini agak tebal ya guys, ini agak tebal ya guys, jadi yang ukuran 40 mili kayak anda salahnya Kita gunting kecil sesuai ya sekitar 1, 2, 3 mili lah Biar bisa masuk ke dalam karetnya, di dalam list power window Itu, sesuai kecil dipasin dah sama lubang list kacanya power window itu Yang depan atau yang belakang Kalau gunting ya, sekecil ini setelah digunting Kita pasangin isolasi bolak-balik Ya sudah dipasangin, dibuka dipasangin, ditempelin pelan-pelan Dilapin dulu kalau bisa ya guys ya, biar bagus lengkatnya Kita tempel mungkin sepanjang list kaca itu Saya sesuaikan Di situ, kita Kita pasang terus sampai itu Berikutnya, kita gunting yang lebih, yang lewat dari list itu kita potong Pelan-pelan kita potong, sesuaikan dengan plastiknya Karena isolasinya kelebaran ya guys, jadi harus kita potong Terima kasih telah menonton! Kalau sudah selesai, kayak gini jadinya guys, ini menampakannya kayak begini Yang satu nempel di Mika, yang satu masih terbungkus isolasinya Kalau kurang kecil, kita potong lagi aja guys Sekarang kita mulai ke pemasangan Nah ini listnya guys, ini yang bagian belakang kita tempelin Masukin, usahain biar masuk ke dalam list kaca Selah-selah kaca Apabila kaca itu naik turun, dicepit nanti di dalam Karetnya ini, ini karet kalau beli lumayan mahal Sampai 1 juta lebih lah kira-kira Jadi karena sudah lama, usia sudah tua Jadi karetnya mulai lemah dan ketekan, padat dia udah cekok Jadinya kaca itu terhambat untuk naik turun ya Jadi kita kasih ganjel sama Mika Kita masukin ya Jadi tidak perlu beli list kaca yang mahal Ini udah berulang kali, saya coba untuk setiap mobil guys Nah, jadi hasilnya lumayan untuk menghemat Nah, ini dari dekat ya guys, selilis kaca Kita jepit, kita masukin ke jalannya kaca Kita buka, jangan lupa kita buka dulu isolasi Pulang baliknya itu, biar bisa menempel dia Selah-selah karet Kita tetang pelan-pelan sampai ke bawah ya guys Pintu, bagian pintu bawah itu ya Kayak gini lah guys Pelan-pelan ya guys, ini harus pelan-pelan Kita dorong sampai benar-benar nempel Jangan sampai melintir ya Nanti kita bisa jalan buat kaca Oh iya guys, jangan lupa subscribe, like dan komen ya Kalau ada pertanyaan silahkan komen Nah, selanjutnya kita akan mengetes dulu guys Setelah selesai, kita jangan dulu pasang door trim Kita coba dulu Nah, ini hasilnya ya guys Nah, nanti kalau ada bagian-bagian motornya yang anu Kita semprot pakai WD bisa Atau pakai oli kita tetesin Bisa biar lebih lemas dia Karena sudah usianya sudah lama Kita harus dikasih pelumas biar licin ya Ini guys, hasilnya Kalau sudah lancar kita sekarang tutup bagian pintunya Kita pasang kembali door trimnya ya guys Ya, kalau sudah yakin sudah lancar Mari kita pasang kembali Nah, kan mudah ya guys ya Bisa ngerjain sendiri Daripada kita ke bengkel Dengan lumayan biayanya Kalau ke bengkel Apalagi sedikit-sedikit disuruh ganti listnya Ganti aja listnya Pasti dah bisa Tapi lumayan mahal list kaca itu guys Apalagi yang ori Waduh lumayan deh Nah, setelah itu Kalau ada yang Pingin bertanya Kita silahkan isi di komentar Jangan lupa guys Subscribe-nya Like-nya Biar saya lebih semangat Selamat mencoba ya guys Nah, kita akan lihat Nanti kita cari lagi Ilmu-ilmu yang berguna Bisa kita kerjakan sendiri Setelah dipasang Sebelum dipasang dengan patent Kita coba juga Tes dulu sedikit-dikit Oh, kalau sudah oke Kita lanjutkan dengan pemasangan Jangan lupa pasang baut ya guys Nanti biasanya ketinggalan bautnya Saking semangatnya mencoba Jadi lupa semua bautnya Nah, kita coba lagi pelan-pelan Nah, lumayan guys Oke guys Mungkin cuma segitu saja ide dari saya Lain kali kita akan membuat video yang lebih bisa memacu kita untuk berkreasi Jadi, jangan apa-apa sedikit Sedikit-sedikit mengeluarkan biaya yang mahal Kita cari yang lebih irit Dan bisa ngerjain sendiri ya guys Jangan sedikit-sedikit main bengkel Main kedeler apa Cobalah dulu sendiri Kalau kita berusaha pasti bisa melakukannya Oke guys, jangan lupa nanti di subscribe ya Biar saya lebih semangat untuk membuat video ini ya Terima kasih ya guys Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye